Bala Raja Syukamulya kantor Kecamatan Kemiri PLT Lontar Keronjok belok kanan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bang Didai yang punya channel Didai Motovlog Asyik, enak ya Yang punya channel Didai Motovlog aja sombongnya luar biasa ya Gimana kalau punya tanah 10 hektare gitu Oke teman-teman semuanya, apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu dimudahkan urusannya Dilancarkan rezekinya, amin Nah Bang Didai mau belok kanan nih teman-teman ya Ini masuk jalan Raya Kemiri nih teman-teman Oke, belum pernah saya lewat sini Sah, iya benar Kita lihat, nah ini ada jembatan ya Kita menyasarkan diri lagi ya Karena memang enggak tahu nih tujuannya mau kemana Teman kita lihat nih aspal atau betonnya nih sudah mulai pecah-pecah ya Enggak tahu kenapa, apakah tonase kendaraan yang lewat sini besar-besar Kurang tahu juga Di hari Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023 Bang Didai melintas lagi nih Disini ada Dinas Sosial, Panti Sosial, Binas Laras, Harapan Sentos Sampat Lah kok ini DKI Jakarta ya Oh, ini namanya Jalan Rancalabu Kemiri ya Kelelurahan Rancalabu Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tanggerang Kita susurin aja jalan ini Nah, ini digaiden sama ibu-ibu Namanya Ibu Uput Ibu Uput Menggunakan sepeda listrik ya Yang lagi tren nih di Indonesia nih sepeda listrik Oke, ini Jalan Rancalabu ya Kalau enggak salah tadi Kita susurin aja ya Sekarang masih jam 9.50 Cuacanya sih mendukung ya Weh, ini, 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 ini Pemandangan seperti ini yang Bang Didai cari ya Kanan-kiri sawah nih Nampaknya sudah disajikan ya Weh, demen loh Lihat-lihat sawah gini Bang Didai terus terang demen ya Jadi teman-teman yang di daerah perkampungan Yang nge-vlog terus ada pemandangan sawah tuh Bang Didai demen lihatnya Ini kita enggak tahu ya Mau kemana, nanti tembus di mana Kita ikutin aja ya Perjalanan ini Semoga nanti Memberikan kesan tersendiri ya Dan barangkali teman-teman Yang pernah tinggal disini Atau pernah melintas disini Atau bahkan pernah punya mantan disini ya Sharing-sharing aja lah Cerita-cerita ya Bagaimana kondisinya dulu Seperti apa Ini nama jalannya jalan apa Pernah ada cerita apa Ya tolong lah ya Bagi-bagi informasi ya Siapa tahu Bisa menghibur para viewer ya Dan disini ada pondok pesantren SMP SMK Ilhami ya Oh Lagi ada kampanye teman-teman Oh Bu Airin Bu Airin tuh Wali kota Tangsel dulu Wali kota Tangsel zaman dulu ya Cantik sih orangnya Oke kita lanjut ya Karena channel Bang Didai Tidak mau bermuatan politik ya Politik-politik sajalah Nanti urusan para politikus ya Bang Didai Bang Didai Rakyat biasa Dan Nih dia nih teman-teman Perkampungan Rancalabu ya Rumahnya Ini ya Asri ya Daerahnya ya Bersambungan Rancalabu 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 ya wani basisnya bu air ini mungkin ya dan kita belok kanan belok kiri nih saya belok kanan aja ya kanan deh ini dia perumahannya teman-teman eh perumahan perkampungannya ya ini masuk desa Rancalabuh Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ini begini kondisi suasana desanya dari sisi jalan rayanya ya 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 Suasananya sepi Drenasinya sudah ada di sebelah kiri Wow Kita tidak tahu Sampai mana Kita ikuti saja Jadi Tanggerang Ternyata benar asli Masih banyak tempat-tempat Yang belum Bang Dida explore Ini adalah perjalanan Pertama kali Bang Dida Di wilayah Desa Rancalabu Kemiri Ya setahu Bang Dida Kecamatan Kemiri adalah Dulunya Bagian dari kecamatan Mauk Teman-teman ya Kemudian ada pemekaran Nah ini dia nih Jadinya kecamatan Kemiri Dan Bang Dida pernah Lihat ya Di Youtube juga ya Ada Sumur Petilasan Ulama Katanya ya Kalau tidak salah Namanya apa itu Sumur apa gitu Bang Dida lupa Di desa apa gitu ya Syukur-syukur sih Nanti ada petunjuknya Jadi bisa kita lihat Ini jalannya mau menuju Ke Puskesmas Kemiri Teman-teman Untung yang retak itu Di bagian tengahnya ya Jadi jalanannya masih semut nih Kanan-kiri sih Jalan Raya Kemiri Nah ini masuk Desa Kemiri nih Teman-teman ya Sebelumnya kan Desa Rancalabu Sekarang desa Kemiri nih Kalau Bang Dida Baca ya Di Sepanduk-sepanduk Terima kasih ini kantor desa kemiri nah ini diapus kesmas kemiri SD Negeri Kemiri 03 ini kalau benar jalannya ya yang Bang Didai lihat di Google Map, ini kemungkinan nanti tembus-tembusnya adalah Jalan Raya Insinyur Sutami masuk daerah Keronjo sana ya oke lah gak apa-apa ya kita turing-turingan ya daripada uring-uringan dengan kita turing-turingan teman-teman hmmm Nah ini ada bacanya nih Kalau lurus itu PLTU Kronjo mau kalau belok kanan tuh Kantor Kecamatan Kemira atau Rajek ya Oh disini Pertigaannya Mungkin Bang Dida gak Sampai lurus ya Bang Dida belok kanan aja deh Karena Minggu ini Bang Dida mau Fokus ke perumahan ya Jadi kita masuk Wilayah Rajek nih Nanti Turing ke mana PLTU ataupun Pulau Cangkir Kalau lurus Tadi adalah rute yang Ke Pulau Cangkir juga teman-teman Oh disini ada kemiripak Kantor bersama Keagaman Oh Oh ini kantor kecamatan Kemiri teman-teman Wah dibuat kemiripak Keren ya luas ya Nah ini dia Kantor kecamatan Kemiri Lagi mau ada pertandingan Voli sepertinya Gimana Pak Adek Sudah siap Oh Pak Adek Sudah siap belum Pak Adek Oke Kita Lurus saja Sudah siap Oh di sini ada SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang ya Kalau SMA Negeri 25 kan di Kota Bumi Nah ini yang 26 Ada SMP Negeri 1 Kemiri Wih di sini sepertinya pusat pendidikan ya Nah ini sepertinya stadion bola nih Oh benar-benar-benar Oh iya nih Stadion bola ke Miri Sudah musim kampanye teman-teman Di tahun 2023 akhir ini Jadi banyak sekali bertebaran foto-foto caleg dan capres ya Semoga pemilu tahun 2024 tidak terpecah belah ya Tetap mengutamakan semangat NKRI Asik Oke Sepertinya dulu Bang Didai pernah bersepeda lewat sini teman-teman Hmm Ya 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 Pengennya sih Nanti lewat Jalan pematang sawah ya Kalau masih ingat ya Lewat mana gitu Oh ini mantep nih Beautiful Sawah ya Nah ini ada Tugu nih Benar nih Bang Didai pernah lewat sini nih Nah ini ada Tugu ya Tapi Tugu apakah ini Batas desa apakah ini Bang Didai juga kurang tahu ya Oh Tugu batas desa pengarengan kecamatan Rajek Hmm Wah Ini sangat luar biasa sekali nih Bisa melintas daerah sini 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 ini nih entah sampai kapan lewat mana kita ndak tahu uh banyak limbah Hai Ani limbah-limbahnya nih limbah-limbah plastik nih lapak-lapak penampungan limbah nah ini nanti tembus-tembus Jalan Raya Rajek teman-teman kita susurin aja ya Oh Jalan Raya Kampung Baru Pabuaran ini namanya ya 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 Wih Nanti sebentar lagi akan ditandur nih sawah-sawah di sini desa pengarengan oke kita belok kanan wah ternyata ditutup oke dialihkan ya ada hajatan ya holy shit tidur oke ternyata kita belok kanan lagi ini bukan polisi ya tapi ini security wah enak nih kalau buat acara-acara camping ya pura-pura aja camping disitu asli ini temen-temen suasana begini nih yang bang lidek rindukan ya desa desanya seperti ini nah ini mobil pengantin kemudian Nah, ini kita ketemu jalan sini lagi, ada mesjid. Kita disuruh berputar ya. Nah, bingung kan lewat mana? Oh, nanti kita belok kiri. Desa Pengarengan. SMK Avicenna. SMK Avicenna. Nah, desa apakah ini? Kita belum ingat lagi jalannya, belum ketemu jalan yang Bang Didai kenal nih. Masih desa pengarengan. Nah, sepertinya ini udah beda desa nih ya. Oh, mantap teman-teman. Hmm. 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 panjang jauh wah ini disini memang enggak ada perumahan ya hanya ada perkampungan aja nih perjalananmu jauh wah ini desa daun teman-teman ya desa daun nah sepertinya sudah ketemu jalan yang Bang didaya sudah tahu ya masih jalan raja rajak daun ini temen-temen Oh ternyata disini tembusnya mantap ya ada pengalaman baru ya oke teman-teman kita kembali lagi di jalan raya rajak daun ya nah ini yang mau menuju ke daerah rajak ataupun daerah sepatan cadas ya lewat sini ya kalau yang di belakang saya yang tadi menuju ke Villa Gio Residen saya rasa cukup semoga menghibur semoga bermanfaat ya kurang lebihnya mohon maaf didaya motorblog mohon pamit Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah menonton